Intro Oke so jadi di video kali ini gue bakalan ngebahas tentang gimana sih caranya agar kita itu bisa defend dengan baik ketika bermain game free fire Tapi sebelum lanjut ke videonya bagi kalian yang belum subscribe channel ini subscribe dulu di bawah Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga agar ketika gue upload video menarik lainnya kalian langsung mendapatkan notifikasi dari channel ipmo game ini Nah jadi buat kalian yang ingin mabar bareng dengan gue jadi gue tiap hari minggu sekitaran jam 9 pagi gue bakalan lebih sering untuk sharing timkot di instagram gue Jadi buat kalian yang ingin mabar bareng langsung aja follow ig gue yaitu ipmo game atau kalian bisa pencet link di deskripsi disitu gue taruh link ig gue ya Jadi buat kalian yang pengen mabar bareng gue ya Jadi timkot ini bakalan gue lebih sering di hari minggu ya tiap jam 9 sampai selesai jadi buat kalian yang ingin mabar langsung cus ke ig gue Langsung aja kita bahas untuk tips dan trik yang pertama cara defendnya Jadi untuk tips dan trik yang pertama yaitu defend agar aim musuh itu tidak on point Jadi basically cara ini tuh harus kalian pelajarin agar ketika kalian itu dual jalan deket sama musuh aim yang dihasilkan oleh musuh itu gak on point atau damage nya sakit ke arah kalian Jadi ketika kalian lihat posisi musuh seperti ini jangan pernah kalian lari ke arah depan atau nyamperin Berikan gocekan sedikit ke kiri atau ke kanan menyamping ini bertujuan agar aim musuh itu miss dan tidak on point ke arah kalian Jadi kalian bayangin nih misal kalau aim musuh itu miss dan kalian bisa gocek kalian nembak kembali dia diem itu damage yang kalian hasilkan itu bahkan lebih sakit daripada dia Jadi berikan sedikit ke gocekan itu ke kiri atau ke kanan itu bebas ya sesuai situasinya Mau ke kiri ke kanan itu bebas Cuma yang gue saranin agar ketika kalian itu duel dengan musuhnya kalau kalian itu cuma diem atau nyamperin ke arah depan ke arah musuhnya Damagenya itu bahkan on point banget ke arah kalian Jadi berikan gerakan ke kiri dan ke kanan itu berfungsi agar aim musuhnya itu miss Jadi pelurunya misal ada 8 nih pakai shotgun Jadi kalau kalian bergerak ke kiri atau ke kanan itu biasanya yang kena cuma 6 atau 4 atau 5 Gak bakalan kena 8 beda lagi kalau kalian lurus kayak tadi cuy Terus kita lanjut untuk yang kedua yaitu defend di patahan Nah ini penting banget kalau kalian misal ada dataran yang tinggi atau rendah Ini berguna banget daripada kalian defend menggunakan glow atau yang lain Karena defend di patahan ini bertujuan agar susah di hit Karena itu badan kalian itu gak kerender sama aim musuhnya Karena otomatis ketika kalian lihat seperti ini yang kelihatan itu cuma kepala kalian Jadi itu gak bakalan kerender sama auto aim musuhnya Ya kali kalau musuhnya jago kan emang dikeceng ke kepalanya Tapi beda lagi kalau kita itu musuhnya ya emang standar doang Biasanya ya emang terlalu ngandelin yang namanya auto aim dan musuh itu bakalan susah banget untuk ngehit kalian Dan misal lagi misal kalau musuh itu berhasil ngenokin kalian Kalian itu masih punya backup yang namanya patahan itu tadi Jadi kalau misal temen mau revive kalian itu masih aman Beda lagi kalau kalian misal open di tempat yang terbuka atau datar seperti ini musuh memakai yang namanya patahan Jadi patahan ini sebenarnya fungsinya banyak banget Dan gue punya saran satu lagi kalau punya patahan itu agak ke bawah dikit ya Saranin untuk kelihatan kepala doang Terus kita lanjut untuk defense yang ketiga yaitu skill karakter wukong dan juga krono Nah ini skill karakter yang menurut gue basically sangat penting banget untuk kalian gunain daripada skill karakter yang lain Karena ketika munculnya skill karakter krono ini adalah skill karakter yang basically menurut gue sangat bisa digunakan untuk defense ya Misal yang gue bilang kalau wukong kan dulu udah keluar cuma kan ya baru-baru ini di buff kan jadi sering-sering dipake waktu-waktu ini aja Nah sebenarnya gue bilang kenapa skill karakter wukong dan skill karakter krono ini OP untuk defense Jadi sebenarnya kalau kita bahas misal kayak si alok Kenapa gue bilang untuk defense itu gak bagus Ya alasannya satu tadi Dia itu kayak ya misal ya kalau wukong kan kita gak kerender sama auto aim kan Nah jadi kalau misal krono dia punya defense perlindungan Tapi kenapa gue gak bilang krono apa namanya Alok itu untuk defense bagus Jadi alasannya adalah satu dia gak bisa buat defense absolute defense Dia cuma bisa nambahin movement speed dan juga nambahin darah meskipun dikit-dikit Kan juga butuh tempo kan Tapi kalau kita misal menggunakan krono kita punya defense perlindung Kalau kita menggunakan wukong kita punya rumput yang membiarkan aim yang dihasilkan oleh musuh itu Miss karena gak kerender sama auto aim Jadi itu ya cuy gue salin untuk pake krono sama wukong Terus yang keempat yaitu pertajam refleks dan insting bermain Nah jadi sebenarnya refleks ini apaan sih bang Jadi kalau gue bisa bilang refleks ini adalah gerakan spontan dan pemikiran yang cepat Jadi buat kalian yang misal ya Ketika ketemu musuh kalau kalian bahas masalah refleks atau enggak Gue saran untuk kalian ketika bahas masalah refleks adalah jangan panik Jadi kalau misal kalian refleks udah kebawa panik Otomatis kalian di pikiran kalian tuh bahkan ada dua jalan Kabur dan juga pasif Nah jadi gue saran untuk kalian misal seperti ini ya Jadi ketika gue ditembak usahakan kalian jangan panik Nah jadi untuk mempertajam refleks ini kan harus tetap santai aja ketika ditembak musuh Jadi kalian harus tetap berpikir tenang cari solusi agar kalian itu bisa memenangkan duel tersebut Jadi kalau misal kalian udah panik di posisi seperti itu tadi gue jamin kalian bakalan kabur Jadi buat kalian yang ingin mempertajam refleks dan insting gue saran untuk kalian jangan pernah panik-panikan Oke kita lanjut untuk yang kelima yaitu gerak mencari obstacle setelah menembak agar meminimalisir hit yang dihasilkan oleh musuhnya Nah seperti apa sih bang untuk bisa setelah hit itu kita langsung ke obstacle Nah jadi permikiran kita itu sebenarnya harus dituntut untuk cepat untuk mencari sebuah obstacle ketika duel jarak dekat Jadi gak selamanya kan kita kalau misal nembak habis itu kan cuma gocek-gocek doang kan Kalau di tempat open Nah kalau di tempat yang tertutup seperti ini ketika kalian udah berhasil ngenokin satu orang Carilah patahan yang menurut kalian itu bisa kalian buat gocekkan untuk sebentar Itu untuk meminimalisir ketika temennya udah dateng Kalian ditembak kalau kalian gak punya obstacle Otomatis ya itu tadi yang gue bilang Kalian bakalan lebih mudah di hit oleh musuhnya Jadi saranin gue kalau di tempat yang tertutup seperti ini Setelah kalian berhasil nembakin satu orang Kalian lari ke sebuah obstacle yang musuh yang lainnya itu gak bisa ngelihat kalian Jadi jangan cuma kalian habis nembak cuma gerakin analog doang Lari secepat mungkin cari obstacle yang sebisa mungkin kalau kalian misal dengerin step Kalian bisa meminimalisir atau menebak musuhnya itu ke arah kemana dan kalian bisa berlindung sebentar Terus yang keenam yaitu defense menggunakan glow well Nah sebenarnya kalau caranya itu kalau gak gue jelasin semua orang kan udah pada tau nih Kalau glow well itu sebenarnya buat defense untuk sementara Jadi kalau gue bilang sebenarnya glow well ini adalah resource yang harus kita pakai atau kita gunain Minimal kita harus punya sekitaran 5-6 tujuan itu udah banyak banget Jadi jangan bawa cuma 1 atau 2 doang Bawa sebanyak-banyak mungkin 10-20 tetep aja bawa Karena glow well ini sebenarnya fungsinya banyak banget Untuk ngerepeh bisa, untuk defense juga bisa, untuk ngeras juga bisa Jadi jangan cuma pakai glow well ketika jarak jauh doang Jadi jarak deket ini sebenarnya fungsinya juga banyak Ketika habis nembak kita defense pakai glow well Untuk meminimalisir kita punya waktu untuk ngereload juga Jadi habis nembak kan kita butuh waktu untuk ngereload kan Jadi kita bisa tutup pakai glow well lagi Misal kita juga udah berhasil ngenokin 1 orang Temennya datang, kita bisa tutup dulu pakai glow well Jadi jangan selamanya kalau kalian misal ada glow well Kalian ketika duel jarak deket gak pernah dipakai Itu sayang banget untuk kalian gak pakai cuy Karena glow well ini sangat membantu banget Ketika kalian punya waktu untuk ngereload ataupun ngegonjek bentar Kita lanjut untuk yang ketujuh yaitu Decoy dan belajar untuk meminimalisir di headshot oleh musuh Nah ini kesalahannya sebenarnya simple banget Cuma banyak banget dilakuin oleh kalian Nah sebenarnya decoy ini adalah ketika kita habis nembak Kita reload atau yang lain Kita itu kembali ke obstacle lagi Jadi gak selamanya kalau kita nembak cuma diem aja Punya obstacle kan gak digunain jadinya Itu kan sayang banget cuy Jadi ketika kalian habis nembak Kalian harus kembali ke obstacle Agar ketika musuh itu udah suppress kalian Atau nembak ganti ke kalian Aimnya itu bakalan miss Nah itu tadi fungsinya untuk kita decoy Nah yang selanjutnya ya Itu ketika kita nembak Itu kalian gerakin analog kalian Agar tidak mudah di headshot Kalau kalian cuma diem musuh kalian jago Otomatis bakalan mudah di headshot Nah yang satu lagi Ketika kalian lihat musuh di kiri Jangan kalian lari langsung ke arah dia Itu bakalan mudah banget untuk di headshot Sebisa mungkin kalian harus menyamping Atau jangan lari ke arah dia Ini bertujuan agar gak mudah di headshot juga ya Sebenarnya Jadi sebenarnya Kalau kita bahas masalah posisi-posisi apa aja sih Yang mudah di headshot oleh musuhnya Sebenarnya banyak banget Cuma yang gue bilangin Atau yang sering gue temuin kesalahannya adalah Dia cuma diem ketika nembak Dia ngerasnya langsung lurus Dan yang satu lagi Dia ketika dia mau kena zona Seperti gue tadi Dia langsung larinya ke arah musuhnya Padahal itu salah total cuy Sebenarnya Jalannya lebih pendek Kalau kita mau lari ke arah zona tadi Cuma ya itu tadi Kita bakalan gampang di headshot Dan otomatis kita bakalan lebih mati konyolnya Jadi gue saran Untuk kalian itu larinya agak-agak menyamping Nah itu tadi ya Nah jadi Ya itu tadi sih Menurut gue cara defense-defense Yang menurut gue perlu kalian pelajari ya Oke so jadi di video kali ini Mungkin sampai disini dulu ya Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Subscribe dulu di bawah Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga Agar ketika gue upload video menarik lainnya Kalian langsung mendapatkan notifikasi Dari channel Emo Game ini Nah gue ingetin lagi ya Jadi buat kalian yang ingin mabar bareng dengan gue Jadi gue tiap minggu sekitar jam 9 pagi WIB ya Waktu Indonesia bagian barat Nah itu gue selalu open team code Jam 9 sampai selesai Jadi buat kalian yang ingin mabar bareng dengan gue Kalian tiap minggu tinggal follow Instagram gue Yaitu Emo Game Atau kalian bisa ikuti di kolom bio Kolom deskripsi di bawah Langsung kalian pencet aja di Instagram Nah jadi buat kalian jangan tanya Bang kapan mabar bang Kapan mabar enggak Gue sering tim code tiap hari minggu aja Karena gue ya wajar sih Tiap hari kan juga gak selalu free atau gak selalu Gak ada kerjaan kan Jadi gue sebisa mungkin tiap hari minggu aja Gue tim code jam 9 pagi sampai selesai Jadi kalau kalian ingin mabar stay aja di Instagram gue Emo Game Atau kalian bisa pencet link di bawah Di kolom deskripsi Jadi tiap hari minggu jam 9 sampai selesai ya Oke see you next time Bye bye Sub indo by broth3rmax